Intro Kabar duka datang dari Tanah Papua Dikabarkan seorang personel Satgas Mobile atau Pos Camar Gugur dalam kontak tembak dengan kelompok separatis teroris atau KST Di Yahukimo, Papua, Pegunungan Prajurit TNI yang menjadi korban ini bernama Pratumar Agung Pamuji Anggota Yonif Namarinir Dilansir Tribun News pada selasa 22 Agustus Kontak tembak tersebut terjadi pukul 11.02 waktu Indonesia Timur Saat itu personel Satgas tengah melaksanakan pengamanan pembangunan Pos Camar Jalan Paradiso bawah kilometer 6 Tepatnya di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Pegunungan Kemudian tiba-tiba mereka mendapat serangan tembakan dari kelompok KST Yahukimo Adapun berdasarkan keterangan resmi dari Dinas Penerangan TNI AL Pratumar Agung Pamuji yang menjadi korban kontak tembak langsung dievakuasi ke RSUD DKI Ia pun saat itu sempat mendapatkan penanganan medis Namun khas pada pukul 12.40 waktu Indonesia Timur Tenaga medis RSUD DKI menyatakan bahwa korban meninggal dunia Saat ini jenazah Pratumar Agung Pamuji sedang dievakuasi ke Jakarta Terima kasih 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 Terima kasih.